Ini dia teman-teman game NFT yang masih worth it Yang untuk dimainkan dan masih legit Untuk menghasilkan uang Tentunya gratisan Dan langsung aja teman-teman Ini dia videonya Halo Kembali lagi bersama saya Antri Budiman Teman-teman seperti biasa di video-video Sebelumnya juga kita udah bahas Bagaimana caranya menghasilkan uang lewat game NFT Game gak NFT ya Aplikasi, website, trading, investasi Jualan online, bisnis online Gimana caranya yang penting hasilkan uang Nah sebelum kita lanjut Teman-teman yang mau nanti daftar Main-teman game nya ini Teman-teman bisa download lewat Android Ataupun di browser ya teman-teman Langsung aja link nya ada di deskripsi Seperti biasa akan masuk ke saya punya blog Dan di klik aja di blog nya Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah rela ikhlas masuk ke blog saya Apalagi teman-teman yang mau nyari Di sana ada wall paper dan lain-lain Terima kasih juga yang sudah selalu berkunjung Di blog punya saya ya teman-teman Dan teman-teman yang mau follow Instagram Silahkan di follow Instagram nya Masuk grup telegram nya Dan silahkan set nomor Whatsapp saya ya teman-teman Dan satu lagi teman-teman Tentunya kalau suka silahkan di like Kalau gak suka silahkan di unlike Dan tolong dibantu subscribe ya Biar kita akan semakin cepat lagi OTW ke 10.000 subscribe Nah itu kalau buat koespirasi ya Oke karena biasanya kita upload 2 ya teman-teman Nah langsung aja teman-teman Ini dia layarnya teman-teman Oke ini dia teman-teman Kita sudah di layar dan ini gamenya adalah League of Kingdom Game ini adalah game semacam Seperti COC teman-teman ya Dimana kita membangun sebuah istana Dan kita bisa menyerang istana orang lain Dan tentunya disini bisa ngasihin uang Gimana cara ngasihin uangnya Tentu saja disini kita sudah ada tanaman-tanaman Apa pabrik-pabrik ya Disini ada pabrik batu ya teman-teman Pabrik batu ya Tuh Dapat batu ya banyak Ini dapat gold juga Lihat goldnya berapa Oh 19.000 Dapat ini juga ya teman-teman Dapat kayu berapa 20.000 Dan ini ya Dapat corn ya 20.000 Nah Yang tadi itu yang saya sebutin Atau ini disebutnya dengan resort Ya teman-teman Resort-resort ini bisa dijual Menjadi NFT teman-teman Gimana caranya Caranya tinggal klik aja disini Ini nih sebelah kiri-kiri Bentar nih kiri-kiri Nggak ya Kiri-kiri aja Disini Ada tuh Inspirasi Klik aja disini ya teman-teman Nah disini langsung aja Masuk ke NFT ya teman-teman Klik Nah teman-teman Harus sambungkan dulu Seperti ini Nah kalau di klik ya Nah ini sudah bersambung Nanti teman-teman ada Ethereum dan Polygon Teman-teman pilih Polygon aja Biar murah Gas fee-nya ya teman-teman Karena Ethereum memang luar biar-biar Oke Langsung aja klik ke resort disini Dan mint disini teman-teman Nah teman-teman bisa pilih Yang mana yang mau di minting ya teman-teman Empat resort ini bisa jadi uang ya teman-teman Untuk dijual di Offense ya teman-teman Nanti ya kita akan coba lihat disini teman-teman Nih lihat ya disini itu Nah lihat disini teman-teman Investor dan partnernya luar biasa Disini ada Binance Labs ya Disini ada Offensee dan Sandbox Nah kalau orang bilang ini investor dan partner ini Perhatikan ya teman-teman Binance ya Sandbox dan Offensee Ini belum tentu jadi investornya Tetapi jadi partnernya Maksudnya gimana Maksudnya bisa jadi Bisa jadi Currency-nya atau Crypto-nya Itu karena dijual di Binance Jadilah dia partner Binance Paham gak ya Nah karena NFT-nya dijual di Offensee Jadilah dia partner sama Offensee Jadi kadang-kadang Ini cuma promosi Untuk Menjadi partner yang tidak langsung gitu ya Sama kayak saya Dengan League of Kingdom Kita juga berpartner Saya mempromosikan setiap tidak langsung gitu ya Nah kayak gitu ya teman-teman Jadi ini belum tentu jadi investornya Tetapi memang ini Disebutnya dengan Ya gak usah lah ya Gak belajar kita Intinya adalah Game ini sangat worth it ya Langsung aja ke League of Kingdom lagi Nah minimal teman-teman 1M atau 1 juta ya Disini saya baru dapat 400an ribu semuanya Dan minimal yang diminting itu 1 juta Dan disini levelnya harus 20 Ya atau lebih tinggi ya Untuk dapat meminting Dan setiap jam 8 jam sekali Untuk bisa memintingnya teman-teman Dan NFT minting is subject to Transaksian fee Include the gas fee 40% resort Jadi kalau mau Minting 1 juta Kayak gitu Disini harus 1 juta 400 minimal untuk jadi 1 juta Jadi 40% dari resort ini Jadi gas fee nya juga ya Teman-teman Jadi tolong prepare ya Persiapkan 40% additional resort To minting Oke Kayak gitu ya teman-teman Jadi paham ya teman-teman Oke Jadi gimana cara ngumpulinya Ngumpulinya gampang aja Teman-teman tinggal ekspansi Perbanyak Farm-farm kayak gini Naikin levelnya segala macam ya Terus Bisa juga teman-teman keluar dari arena ini Ya Ke feel ya Disini teman-teman kita akan tunggu Semoga loadingnya tidak bermasalah Oke tidak bermasalah Disini level saya level 2 Disini ada level 1 nih Kita bisa serang juga ya Attack ya Disini nanti kita juga dapat ini nih ya Potential rewardnya disini Banyak ada gems Gala macam ya Terus Misalkan Oh ini levelnya level 10 dong Nah ini ada level 2 Apa yang kita dapat Nah ini kita dapat 1000 gold ya 10 10 ya 10 itu maksudnya gimana 10 itu maksudnya 10 kali 1000 Jadi 10 ribu ya teman-teman Kayak gitu ya Jadi kita bisa nyerang-nyerang monster-monster Kayak gini Atau nyerang-nyerang Ya Yang kayak gini ya Apa nih namanya ya Kerajaan-kerajaan orang lain ya Disini ada 10 Kita Ini levelnya mana nih ya Nah disini ya teman-teman Kelihatan Ini levelnya level 10 bukannya Disini saya levelnya baru level 6 ya teman-teman Jadi masih belum kuat Untuk menyerang itu Level 10 Rata-rata Nah ini level 5 Ini bisa diserang ya teman-teman Karena di bawah kita ya Kayak gitu Wah ini juga habis diserang nih Wah seron banget ya teman-teman Nah gitu ya teman-teman Jadi ini kayak COC Serang-serangan Dan kita ngambil Merampas Ya Resource Yang kerajaan Yang kita serang ya teman-teman Nah Gitu ya teman-teman Nah kita sekarang Coba mau serang dulu Mana punya kita Guys Gitar guys Kingdom Kita mana kingdom kita Oh disini Nah ini kingdom kita Kita mau serang level 2 Disini langsung aja Attack ya teman-teman Wah ya Lihat kita serang Nanti kita dapet Cuan ya teman-teman Disini Dan kita biasanya Dikasih waktu Dikasih waktu buat nyerang Nyerang si goblin ini ya Nah ya Lihat disini teman-teman Oke ada email Baru kita lihat emailnya teman-teman Ada apa emailnya Wah Oh ada yang Violet ya Nyerang goblinnya Gagal ya teman-teman Wah sayang sekali ya Goblinnya gagal Oke disini ada Apa nih Oke segala macam Dan Wah gagal guys Kita Mau mencuri di goblinnya Gagal Sayang sekali Oke Gak apa-apa teman-teman Nah disini juga ada quest-quest Yang bisa teman-teman selesaikan ya Nah kayak ini Dari questnya Kita untuk dapetin resort-resort juga Tinggal di claim Duh dapet resort ya kan Claim Claim Jadi sebenarnya Untuk dapetin resortnya itu Gampang ya teman-teman Tinggal main aja ya Tinggal main aja Oke ini juga di claim Ya dapet Wah banyak tuh ya teman-teman Oke balik lagi kita ke Ini ya Ke farm ya Ini apa nih Masuk ya Nah tinggal Sekarang teman-teman Maksimalkan aja Wah Dapet apa nih Fuh Oke confirm Oke Langsung Kita gratis-gratis Bisa open aja ya kan Oke Kalau gratis guys Open aja guys Kalau bayar-bayar Bentaran dulu Oke Sekarang saya Mau main ya teman-teman Ini buat upgrade Semuanya Sekalian saya nyelesaikan dulu Quest-quest Dan ini Result-result yang belum Saya claim juga Ini ada banyak ya Ini ada 10.000 Dikali 74 Lihat berarti berapa 740.000 Sebenarnya Saya udah bisa minting Dari sini aja Udah ada 1 juta Ya Aduh 1.200.000 Jadi saya udah bisa minting Ya teman-teman Oke Mungkin nanti Saya akan tunjukkan Gimana cara mintingnya Ya teman-teman Dan ini juga ada 700 Oh udah banyak banget Sebenarnya saya bisa Diminting semua Resortnya Karena saya main Beneran main Ya teman-teman Nah Tapi kali ini Itu aja informasinya Teman-teman Cukup aja Buat teman-teman Jadi silahkan Kumpulin Resort-resort Disininya Nah Untuk harganya Gimana Nah Untuk harganya Kita coba Cek Gimana ya Di oven C ya teman-teman Oke Kita masuk ke oven C Nah teman-teman Di oven C ini Kita akan cek Harga-harganya Untuk Nah Ini Untuk 1 juta Ini apa 1 juta Ini apa ya Namanya Corn ya Jagung Itu harganya Sekitar 0,025 Sebenarnya Tinggal kita klik aja Disini Nanti muncul Harga rupiahnya Ya teman-teman Nah Ini 37 Dollar ya Untuk 1 juta Wow Mantap ya teman-teman 37 dolar Untuk 1 juta Itu berarti Sekitar Ya 500 ribu Ya guys Mantap ya Coba Apakah ada yang Transaksi Ada transaksi 21 hari Lalu ya Oke Kita cek lagi ya Teman-teman Rata-rata Sekitar segituan Ini Kayu murah ya Kayu gak murah juga Sih mahal ya Oke Mantap ya Look good Oh Ini lebih mahal ya 0,08 Gila 0,03 Wah Lumayan ya guys Lumayan banget ya Harganya ya Teman-teman Silahkan cek aja Sendiri ya Untuk harga-harganya Sekitar 500 ribu Wah Gratisan dapet 500 ribu Oke kan Oke mantap ya Oke itu aja Mungkin teman-teman Ini udah mau 10 menit Ini kalau udah ditambah Opening Udah 10 menit ya Teman-teman Oke lah Teman-teman Silahkan di explore Cari sendiri ya Harga-harganya Dan Udah itu aja Sampai ketemu lagi Di next video Dan silahkan di subscribe Terima kasih